hai hai ketemu lagi dengan saya TSB tim sukses bareng malam ini kita akan belajar tentang pixel lab ada aplikasi apa sih di pixel lab dan lain-lain sebelumnya buat temen-temen bisa download aplikasi pixel labnya ya kalian sudah punya bisa stay pantengin pixel labnya Oke langsung saja ya kita akan membuat desain sederhana di pixel lab pertama kita buka pixel lab kita nanti akan keluar seperti ini contohnya Oke kita keluar saja terpakai yang dasar nah sini begitu kita buka aplikasinya nanti akan keluar seperti ini pertama yang akan kita lakukan kalau saya sukanya terhadap ini itu kan untuk desain tampilannya ya akan tampil seperti ini seperti ini background lah pixel lab kalau saya suka yang putih Oke nanti setelah ini kita menentukan seksis atau ukuran dari kertas kerja kita misalnya saya mau pakai ukuran yang tiga tiga ya jadi satu kotak itu di Instagram sama 1080 dikalikan tiga itu 3240 panjangnya 332 40 Oke seperti ini setelah itu kita klik disini ini kita akan menentukan kotaknya kita akan akan bikin sininya tiga ke bawah juga tiga ya Oke kita mulai kita tekan yang tanda ini nah klik nah disini number of horizontal itu kan berarti busur yang tidur ya horizontal contoh alfati kartu yang berdiri 333 berarti dibikin garisnya kita yang dibutuhkan kan dua masing-masing nah seperti ini setelah ini biar bisa kita gunakan kita klik ini kembali seperti ini ya klik lagi Oke setelah itu kita bisa memilih backgroundnya disini sebelumnya temen-temen udah download aplikasi backgroundnya ya di Google nah disini kita masukkan export image eh bukan export image bentar ya kita masukkan adalah Moses use image form gallery dari sini 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 saya biasanya udah punya banyak background ya karena saya udah download disini saya mau pakai ini oke oke simpel aja nah seperti ini udah ya setelah itu kita akan menambahkan gambar klik disini tanda positif ya misalnya kita akan mendesain gambar kode yang baru nih ya satu kita mau bikin desainnya apa sederhana nah seperti ini sederhana juga bisa dengan aplikasi yang sadu-sadu kalau misalnya teman-teman sibuk saya sibuk nih nggak ada waktu kita bikin desain yang sederhana yang simpel ya Oh desain simpelnya Oke kita klik tanda positif lagi untuk menambahkan gambarnya kalau disini nggak bisa langsung tiga ya harus satu-sadu bergambar nah kalau teman-teman mau desain seperti ini bisa disini nanti kata-kata juga bisa bisa kalian ambil di Google ya untuk kata-kata desainnya kalau untuk desain gambarnya itu klik PNG PNG misalnya bunga atau apa di Google itu nanti akan itu nanti saya tunjukin ya bagaimana cara untuk mendapatkan desain-desain cantiknya disana Oke kita bikin desain yang simpel kita mau kasih shadow efek tiga dimensi di gambar kita nah kita klik makanya kemarin saya bilang kita pengenalan dulu yang ini ya kita klik ini kita kasih efek seperti ini hmm hmm C-shape tiga dimensi ini buat memberikan efek tiga dimensi ke gambar kita ya nah seperti ini toleh itu adalah efek-efek disini ya untuk berkaitan dengan efek gambar tuh ada disini ini jadi efek ini bikin 13-13 semua boleh kan udah mulai nampaknya segitiga terus untuk disini kita mau kasih ini desain yang berbeda itu kliknya disini tetap sama ya untuk ngeklik desain tuh disini misalnya temen-temen mau ngasih set nambah set ini desain setnya ini ada jenis banyak ya untuk warnanya bisa klik disini kalian bisa lubah suka-suka kalian misalnya adalah ini nah nanti efeknya itu disini back front back front nah seperti ini jelas ya kalau temen-temen mau menghapus gambar juga bisa tinggal di klik terus ini eraser ini terus ya terus krek sama seperti pijat cuma bedanya kalau disini tuh kan bisa biar nggak pecah oke kita zoom ini ya kalau misalnya kita mau biar ini zoom nih klik zoom gunanya buat apa buat apa hmm jadinya kita bisa lebih fokus dalam menghapus setelah itu di klik lagi kita hapus sampai rata ya sampai kira-kira nggak kelihatan nanti untuk lebih bagusnya bisa temen-temen modifikasi sendiri ya otak kutik otak kutik pasti bisa lebih bagus lagi lihat udah kepotong ya nah seperti ini ya 3 in 1 3 1 nah ini nanti tampilannya seperti ini ya nah sip boleh ya silahkan ini saya ajarin cara mendesain yang banyak sekalian ya terus bagaimana ketika kita akan menembahkan hiasan from gallery disini kalau saya sebelumnya itu udah download terus saya simpan di drive kenapa disimpan di drive biar bisa digunakan Tante Wita dan saya ini PNG nya yang ini desain ini ini kita tuh download di Google teman-teman terus di save saya taruh di drive biar nggak berat satu alasannya biar bisa digunakan saya dan juga Tante Wita barengan jadi nggak usah download lagi saya yang ini ya kita pakai desain yang sederhana saja ini nih misal ini saya ajarin untuk semuanya ya terus kalian mau tambah apa lagi PNG lagi PNG lagi saya kasih contohnya ini menyeluruh ya langsung praktek biar teman-teman lebih jelas oke kalau misalnya teman-teman mau sebelahnya tuh pakai kata-kata itu bisa ini sebelah sini misalnya mau dipakai kata-kata juga bisa caranya ini teman-teman buka di Google oh iya gimana cara mendapatkan gambar yang tadi itu caranya adalah bentar untuk mendapatkan gambar PNG nya teman-teman bisa download di Chrome pertama buka Chrome terus buka linknya itu adalah http png3.com free png ya disini nanti disini ada banyak banget PNG ini seperti ini teman-teman mau cari apa misalnya kayak tadi saya itu adalah panah seperti ini nah tuh ya banyak banget misalnya adalah garis panah ini berarti nggak ada kalau nggak teman-teman bisa gini misalnya adalah splash png ini nah kita cari digambar nah yang situs-situs yang sebenarnya ke situs tadi lebih jelas sih ya cuma kadang kan teman-teman nggak ngerti ya disini cari yang situs yang bener-bener itu tuh PNG tau ya kalau PNG kan tinggal di kopi aja gitu PNG gitu coba misalnya adalah bingkai aku lupa itu pas itu caranya kata kunci apa ya nah PNG trik nah ini ya disini ada banyak bingkai ya atau splash juga bisa teman-teman bisa atau teman-teman bisa tiktok kekurinya disini background temple teks expect disini ada teks efek seperti ini teman-teman tinggal download aja kalau nggak cari gambar yang ada PNG misalnya kemarin padain bisa nih apa ya hmm surat background ini kita cari yang bisa di copy banyak biasanya ke kis PNG coba kita ke kis PNG kalau PNG itu yang gambarnya tuh kayak gini ya cleaning PNG juga bisa banyak situs kok yang buat gratisan itu pokoknya tinggal cari dengan kata kunci disini misalnya kalian cari bingkai ya tinggal klik bingkai PNG bingkai PNG gini ya kalian bisa pilih disini yang kalian suka ini bisa jadi satu yang gratis-gratis ya penggitri juga bisa nanti nanti tinggal kalian free download ini di klik PNG free download tuh kalau nggak kalian bisa download di PNG downloader ID itu disitu juga banyak dan itu gratis yang ini ya PNG download ID disini biasanya carinya disini ini buat yang kalau teman-teman mau bikin frame yang seperti ini sudah ada framenya disini tinggal dimasuk-masukin aja gambarnya tuh sudah ada ya tinggal kalian unduk gratis terus kalian simpan buat yang HP nya memorinya sedikit bisa simpan di Google Drive nih saya bukan robot terus konduk gratis nah seperti ini nah udah jelas ya ya nanti sudah terseret sendiri kalau teman-teman mau menambahin kata-kata bisa tinggal di klik saja nah ini misalnya ya sampingnya mau kata-kata mau apa gitu bisa tinggal klik disini terus kita bisa buka pixel web kalau di pixel web itu nggak akan hilang klik di atas yang itu terus tiftex disini kita copy paste nah disini bisa kita kecilin nah bisa eh atau nah sini jenis tulisannya mau kalian ubah juga bisa ya masuknya ke A yang A pon misalnya ini mau kalian bikin kan koknya bagus tidaknya itu kita memang harus rajin-rajin mengedit ya nah misalnya kayak gini ya kan banyak tuh yang kayak gini ya atau dihias sendiri tulisannya disini dikasih kayak dikasih kayak begini juga boleh suka-suka temen-temen ya disini ya kan ada yang suka di di background keboleh setelah mau dipakai tulisan apa nanti tinggal dikasih tulisan lagi temen-temen kalau mau kasih tulisan kalau misalnya mau kayak desain kayak aku tuh memang ini desain yang sederhana ya nanti kita store satu-satu desainnya dari desain sederhana terlebih dahulu ini jadi kata-katanya kita copy lagi salim teks simple banget dan dimiringin nah nah begini ya jelas ya nanti untuk aplikasi lain-lainnya bisa di dalam buat kalian-kalian lagi oke oke lalu kita save save yang ini ini kita save save as image terus kita exportnya ini juga bisa export image terus save to galeri nah setelah share save temen-temen bisa buka instagram temen-temen misalnya kita buka instagram saya sebentar ini ini oke kita buka 9 square-nya lalu kita klik square kita cari gambar editan yang tadi di galeri ini biasanya kesimpan di pixel lab ada folder langsung terbentuk tuh pixel lab nah ini kita tentukan ukurannya 3x3 nah crop lalu kita share instagram nah sudah kita share ya satu-satu oke enggak pecah kan ukurannya betul ini saya kasih contoh ya tinggal share-share saja ya kalau ukurannya betul itu enggak akan pecah kalau kalian mau bikin desain kayak aku satu-satu itu lebih lama untuk satu desainnya itu lama banget satu kotak itu memakan waktu yang sangat lama itu lama banget ya bun iya saya ini saya bikinin desain yang simple yang enggak lama paling lama paling 5-10 menit ya 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 tampilannya nanti jadi seperti ini nah seperti ini ya bagus kan enggak pecah juga bagus bening enggak seperti ini teman-teman kalau teman-teman mau bikin desain seperti ini seperti saya lebih lama lagi harus desainnya satu-satu oke semoga bermanfaat ya t생at baik baik